. Kesultanan Banten merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Banten, Indonesia. Berawal sekitar tahun 1526, ketika Kerajaan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir Barat Pulau Jawa, dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan kemudian menjadikannya sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan. Pada awalnya kawasan Banten juga dikenal dengan Banten Girang merupakan bagian dari Kerajaan Sunda. Kedatangan pasukan Kerajaan Demak di bawah pimpinan Maulana Hasanuddin ke kawasan tersebut selain untuk perluasan wilayah juga sekaligus penyebaran dakwah Islam. Kemudian dipicu oleh adanya kerjasama Sunda Portugal dalam bidang ekonomi dan politik, hal ini dianggap dapat membahayakan kedudukan Kerajaan Demak selepas kekalahan mereka mengusir Portugal dari Melaka tahun 1513. Atas perintah Trenggana, bersama dengan Fatahila melakukan penyerangan dan penaklukan pelabuhan Kelapa sekitar tahun 1527, yang waktu itu masih merupakan pelabuhan utama dari Kerajaan Sunda. Selain mulai membangun benteng pertahanan di Banten, Maulana Hasanuddin juga melanjutkan perluasan kekuasaan ke daerah penghasil lada di Lampung. Ia berperan dalam penyebaran Islam di kawasan tersebut, selain itu ia juga telah melakukan kontak dagang dengan Raja Malangkabu, Minangkabau, Kerajaan Indrapura, Sultan Bunawarsyah dan dianugerahi keris oleh Raja tersebut. Seiring dengan kemunduran Demak terutama setelah meninggalnya Trenggana, Banten yang sebelumnya bagian dari Kerajaan Demak, mulai melepaskan diri dan menjadi Kerajaan yang mandiri. Maulana Yusuf anak dari Maulana Hasanuddin, naik tahta pada tahun 1570 melanjutkan ekspansi Banten ke kawasan pedalaman Sunda dengan menaklukkan Pakuan Pajajaran tahun 1579. Kemudian ia digantikan anaknya Maulana Muhammad, yang mencoba menguasai Palembang tahun 1596 sebagai bagian dari usaha Banten dalam mempersempit gerakan Portugal di Nusantara, namun gagal karena ia meninggal dalam penaklukan tersebut. Pada masa Sultan Ageng Tirta Yasa bertata pada tahun 1651 sampai tahun 1682 dipandang sebagai masa kejayaan Banten. Di bawah dia, Banten memiliki armada yang mengesankan, dibangun atas contoh Eropa, serta juga telah mengupah orang Eropa bekerja pada Kesultanan Banten. Dalam mengamankan jalur pelayarannya Banten juga mengirimkan armada lautnya ke Sukadana atau Kerajaan Tanjung Pura, Kalimantan Barat Sekarang, dan menaklukkannya tahun 1661. Pada masa ini Banten juga berusaha keluar dari tekanan yang dilakukan VOC, yang sebelumnya telah melakukan blokade atas kapal-kapal dagang menuju Banten. Sekitar tahun 1680 muncul perselisihan dalam Kesultanan Banten akibat perebutan kekuasaan dan pertentangan antara Sultan Ageng dengan putranya Sultan Haji. Perpecahan ini dimanfaatkan oleh VOC yang memberikan dukungan kepada Sultan Haji, sehingga perang saudara tidak dapat dilakar. Sementara dalam memperkuat posisinya, Sultan Haji atau Sultan Abu Nasar Abdul Kohar juga sempat mengirimkan dua orang utusannya, menemui Raja Inggris di London tahun 1682 untuk mendapatkan dukungan serta bantuan persenjataan. Dalam peran ini Sultan Ageng terpaksa mundur dari istananya dan pindah ke kawasan yang disebut dengan Tirta Yasa. Namun pada tanggal 28 Desember tahun 1682 kawasan ini juga dikuasai oleh Sultan Haji bersama VOC. Sultan Ageng bersama putranya yang lain Pangeran Purbaya dan Sheikh Yusuf dari Makassar mundur ke arah selatan pedalaman Sunda. Namun pada tanggal 14 Maret tahun 1683 Sultan Ageng tertangkap kemudian ditahan di Batavia. Sementara VOC terus mengejar dan mematahkan perlawanan pengikut Sultan Ageng yang masih berada dalam pimpinan Pangeran Purbaya dan Sheikh Yusuf. Pada tanggal 5 Mei tahun 1683, VOC mengirim untuk Surapati yang berpangkat letnan beserta pasukan Balinya, bergabung dengan pasukan pimpinan letnan Johannes Maurits Vanhappel menundukkan kawasan Pamotan dan Dayu Luhur, dimana pada tanggal 14 Desember tahun 1683 mereka berhasil menawan Sheikh Yusuf. Sementara setelah terdesak akhirnya Pangeran Purbaya menyatakan menyerahkan diri. Kemudian untuk Surapati disuruh oleh Kapten Johan Ruiz untuk menjemput Pangeran Purbaya, dan dalam perjalanan membawa Pangeran Purbaya ke Batavia, mereka berjumpa dengan pasukan VOC yang dipimpin oleh Wilhelm Kufeler. Namun terjadi pertikaian di antara mereka puncaknya pada tanggal 28 Januari tahun 1684, pos pasukan Wilhelm Kufeler dihancurkan, dan berikutnya untuk Surapati beserta pengikutnya menjadi buronan VOC. Sedangkan Pangeran Purbaya sendiri baru pada tanggal 7 Februari tahun 1684 sampai di Batavia. Setelah meninggalnya Sultan Haji tahun 1687, VOC mulai mencengkramkan pengaruhnya di Kesultanan Banten, sehingga pengangkatan para Sultan Banten mesti mendapat persetujuan dari Gubernur Jenderal India Belanda di Batavia. Sultan Abu Fadil Muhammad Yahya diangkat menghantikan Sultan Haji namun hanya berkuasa sekitar 3 tahun, selanjutnya digantikan oleh saudaranya Pangeran Adipati dengan gelar Sultan Abul Mahasin Muhammad Zainul Abidin dan kemudian dikenal juga dengan gelar Kangsinuhuni Nagari Banten. Pada tahun 1808, Herman Wilhelm Daendels, Gubernur Jenderal India Belanda tahun 1808 sampai tahun 1810, memerintahkan pembangunan Jalan Raya Pos untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Daendels memerintahkan Sultan Banten untuk memindahkan ibu kotanya ke Anyar dan menyediakan tenaga kerja untuk membangun pelabuhan yang direncanakan akan dibangun di hujung Kulon. Sultan menolak perintah Daendels. Sebagai jawabannya Daendels memerintahkan penyerangan atas Banten dan penghancuran Istana Surosawan. Sultan beserta keluarganya disekap di Puriintan, Istana Surosawan, dan kemudian dipenjarakan di Benteng Spilwig. Sultan Abul Nasar Muhammad Isyak Zainul Mutakin kemudian diasingkan dan dibuang ke Batavia. Pada tanggal 22 November tahun 1808, Daendels mengumumkan dari markasnya diserang bahwa wilayah Kesultanan Banten telah diserap ke dalam wilayah India Belanda. Kesultanan Banten resmi dihapuskan tahun 1813 oleh pemerintah kolonial Inggris. Pada tahun itu, Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainul Salihin dilucuti dan dipaksa turun tata oleh Thomas Stamford Raffles. Peristiwa ini merupakan pukulan panggungkas yang mengakhiri riwayat Kesultanan Banten.